Pemirsa jenazah salah satu korban erupsi Gunung Marapi, Bribda Muhammad Iqbal, tiba di rumah duka di daerah Tunggul Hitam, Kota Padang, Selasa Malam. Dua tahun tidak mendaki, korban sempat berpamitan ke orang tuanya sebelum menuju Gunung Marapi. Satu dari dua orang personil Sabara Polda, Sumatera Barat, dievakuasi dari Gunung Marapi, Selasa Malam, oleh tim gabungan. Tim DVI Polda, Sumatera Barat, mengidentifikasi Iqbal sebagai korban meninggal dunia akibat erupsi Gunung dengan ketinggian 2.891 meter dari permukaan laut. Iqbal naik ke Marapi pada hari Sabtu dan sempat berpamitan dengan kedua orang tuanya. Jenazah Iqbal dimakamkan di tempat pemakaman umum Tunggul Hitam, Kota Padang, yang berada tidak jauh dari rumahnya. Untuk kendala di lapangan hari ini adalah untuk kendala di lapangan selama proses sabar jalan. Pada saat kita melakukan evakuasi, Gunung Marapi masih beraktifitas dan masih mengulakan erupsi. Sehingga mengambat proses evakuasi bagi teman-teman kita yang di lapangan. Ada berapa jalur, Pak, untuk jalur evakuasi ini, Pak? Untuk jalur yang dipergunakan untuk evakuasi ini ada tiga. Yang pertama, Pasukaju 1 di Bintu Gerbang. Dan yang ketiga ini yang kita pakai adalah jalur terabas. Jalur terabas ini untuk penyematan waktu dari satu jam. Hingga kini petugas masih menggelar operasi SAR untuk mengevakuasi korban. Total ada 23 orang meninggal dunia akibat erupsi Gunung Marapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Tim Liputan AI News melaporkan.